Terima kasih. Tolong tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bawang Nur Sena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap dua minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly garis miring Dialog Lintas Iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Apakah ajaran Farisi sampai sekarang masih ada pada orang Yahudi, Pak? Ya ada sampai hari ini. Yang disebut Farisi itu kan kemudian setelah hancurnya Bait Suci, itu mereka mereformasi diri. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika dalam masa kecamuknya perang itu, tahun 70 Masih, kira-kira beberapa saat sebelum Bait Allah itu runtuh, maka Yohanan bin Sakai sebagai seorang Yahudi yang lebih realistis. Karena pemberontakan atau perang Yahudi pertama itu sesungguhnya digerakkan oleh orang-orang Silotis. Siapakah orang Silotis itu adalah sebetulnya masyarakat Yahudi yang revolusioner, patriotik. Mereka misinya itu ingin mengusir penjajah rumah dari Israel. Seperti tadi saya sampaikan bahwa orang Sadugi itu menguasai kelas atas. Maka ketika Bait Allah itu dihancurkan, benar-benar mereka tidak eksis lagi. Tetapi orang Farisi itu menguasai menengah ke bawah. Bahkan masa rakyat yang terbesar yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai amha, arekatnya penduduk kebanyakan. Itu kebanyakan orang Farisi. Bahkan orang-orang terpelajar saat itu yang sebetulnya tidak masuk dalam kelompok ruling kelas. Tapi ada kelompok-kelompok yang juga cukup mapan hidupnya. Seperti misalnya Flavius Yosepus, ahli sejarah di abad pertama itu masuk mengaku diri sebagai kelompok Farisi. Paulus juga adalah orang Farisi. Kemudian masa rakyat yang banyak ini kan sebetulnya dalam munculnya dari kelompok Farisi. Tetapi ada kelompok-kelompok ekstrim yang mungkin sulit dikendalikan. Bahkan salah seorang dari murid Yesus yang disebut Simon Orang Selon. Itu adalah kelompok garis keras ini. Kelompok yang mengharapkan Mesias itu akan mengusir penjajah rumah. Ketika berkecamuknya perang Yahudi pertama ini, ada seorang rabi yang cukup realistis. Kita tidak mungkin memenangkan peperangan dengan Romawi yang seperti ini. Lalu diam-diam dia menghubungi dari pihak yang berwenang dari Roma agar dia dibebaskan dari kesalahan dalam perang itu dan mohon diberikan tempat yang akan meneruskan agama Yahudi itu tanpa warna politik. Yang dia cemaskan apa? Iman Yahudi akan hilang kalau dilakukan pemberontakan dengan cara kekerasan seperti itu. Maka kemudian diberikan tempat kepada Yohanan bin Zagai itu tempat yang sekarang ini dekat kota Kuderan Tel Aviv. Namanya kota Yapne. Di Yapne itu kemudian didirikan Yesiva. Yesiva itu semacam sekolah kitab suci, pengajaran Torah diberikan. Tetapi tentu ini adalah Yahudi yang sudah direformasi. Karena apa? Setelah tidak ada baik Allah, tidak ada korban lagi. Jadi kalau dulu korban binatang itu disembelih sapi misalnya ya mungkin sekarang tinggal kambing. Tapi itu pun upacaranya tidak seperti dulu lagi, seperti di Bayat Suci. Padahal bagi orang Yahudi yang penting itu adalah penebusan dosa setiap tahun tadi. Yaitu pada perayaan Yom Kippur tadi. Maka kemudian ibadah korban mulai bergeser menjadi ibadah doa. Doa itu dianggap yang tertinggi. Itu kapan direformasi? Mulai pada jaman Yamnia itu. Di Yamnia itulah yang dapat dikatakan reformasi terhadap ajaran para ahli kitab. Khususnya orang yang disebut Pak Risi tadi diteruskan. Orang Yahudi sendiri sekarang ini merunut sejarahnya itu tidak hanya pada saat Baid Allah kedua yang hancur tahun 70 tadi. Tapi sebelum itu. Biasanya misalnya dirunut dari jaman Soferim. Mereka selalu menghubungkan diri dengan zamannya Esra. Setelah zamannya Esra, Soferim itu seorang penapsir artinya. Penapsir Torah. Itu kira-kira tahun 200 sebelum Masai. Tapi sebetulnya real yang disebut Yahudi modern ini sebetulnya setelah hancurnya Baid Allah kedua itu. Yaitu kira-kira muncul yang namanya periode Tanaim. Itu Tanaim itu awal tarikh Masai sampai kira-kira tahun 220-an. Nah setelah tahun 220 ke atas itu disebut periode yang disebut Amuraim. Setelah periode Amuraim itu adalah periode yang dikenal dengan Sabah Raim. Itu kira-kira antara tahun 500 sampai kelima sampai tahun 650-an. Tahun 650-an sampai kira-kira tahun 1050 atau 1100-an lah kira-kira. Itu disebut sebagai periode Geonim. Makanya ada Saatia Gaon, Rabi yang terkenal itu di Mesir. Lalu mulai muncul Rabi-Rabi abad pertengahan. Misalnya Rabi Rasi, Rabi Rambam. Nanti pada abad 13 Masei di susunlah pengakuan iman mereka yang disebut dengan 13 pengakuan iman Yahudi. Itu pada masa kira-kira abad 13 yang tadi saya sebutkan tadi. Maimonides ya. Itulah yang sekarang disebut Yahudi Rabinik. Nah itulah sebetulnya penerusan dari sektor Parisi tadi. Tapi masih ada Yahudi yang lain misalnya. Orang Yahudi yang hanya percaya dengan Torat Musa saja. Itu sekarang di Israel juga ada sinaguganya itu. Yang disebut Yahudi Rabinik itu yang terbesar sekarang di seluruh dunia. Itu saya kira. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan Dialog Teologis Lintas Iman bersama Dr. Mambang Nur Senat. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly garis mirin Dialog Lintas Iman atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini. Terima kasih.